Hai tahun 2021 ini yang pasti yang punya pandangan-pandangan yang sekiranya urgent untuk disampaikan kepada kita-kita mengingat kondisi wabah ya Corona yang belum tuntas bahkan diprediksi akan kemudian bermutasi menjadi tiga virus jenis baru lagi dilanjutkan dengan climate war food war dan lain sebagainya apa yang harus kita lakukan sebagai manusia Nusantara khususnya sebagai orang Jawa mohon di respon yang jati ya terima kasih dan selamat berjumpa kembali rekan-rekan seluruh Nusantara berkaitan dengan fenomena yang akhir-akhir ini menggelisahkan masyarakat secara umum kakek tidak pernah terkejut ya karena apa karena tahun 2008 saya pernah menulis manusia di dunia ini akan hanya disisakan 28,3 persen ya oleh karena bencana alam karena penyakit karena perang dan lain sebagainya apakah kira-kira perang-perang dalam arti yang frontal seperti bedil-bedilan itu ada itu termasuk teori kuno sekarang tuh eranya sudah era baru era digitalisasi mungkin saya pakai biasa saya pakai istilah mungkin termasuk perkoronoan ini adalah perang era modern dimana sudah menggunakan semacam virus atau bakteri-bakteri yang dibuat sedemikian rupa untuk mengalahkan pihak yang dianggap lawan nah lepas itu dibuat atau tidak tapi ini gejala dunia hampir seluruh manusia di dunia mengalami hal yang sama bahkan di negara-negara barat sana juga banyak korban-korban yang besar nah untuk kita sebagai orang Nusantara khususnya etnis Jawa mohon maaf khususnya etnis Jawa itu sebenarnya manusia yang enggak pernah kaget dalam hal seperti ini karena dulu leluhur kita tuh mengatakan hal seperti ini sebut pagebluk nah selembut-lembutnya virus selembut-lembutnya bakteri masih lembut yang namanya istilah Tuhan itu sendirilah lawannya siapa ya Tuhan itu sendiri leluhur kita menggambarkan seperti apa leluhur kita menggambarkan seperti pada waktu perang Mahabharata dimana Prabu Saliopati sebagai Senopati Astina melawan Pendowo yang hanya lima ternyata yang menang Pendowo kemenangan Pendowo itu kuncinya pada apa ternyata pada Prabu Punta Dewa Raja Pendowo Raja Amarta ya seorang raja yang sangat luku dan sederhana pakaiannya tidak bermacam-macam corak seperti kakek ini sangat sederhana sekali hanya pakai gelung pakai kini karena ini aja enggak pakai kelat bau ya cincin juga enggak pakai melambangkan bahwa hidup itu adalah dinamika dari karakter si jiwa itu sendiri yang membuat gelisah membuat bingungnya adalah jiwanya kenapa jiwanya gelisah dan bingung karena selama ini kita belum menyentuh tidak paham tentang peranan Tuhan itu sendiri ini yang penting ya karena selama ini kita tidak menyentuh kepahaman tentang Tuhan itu sendiri umumnya sudah ribuan tahun ratusan atau ribuan tahun dikayalkan bahwa kalau Tuhan itu ada non jauh di atas sana itu satu kesalahan yang besar satu kesalahan yang sangat fatal turun temurun kepada anak cucu kita padahal menurut kitab tauret jabur injil sampai dengan Al-Quran kalau Al-Quran misalnya nah Allah itu bersinggah sana disini artinya Tuhan itu bersinar pada yang makhluk yang namanya manusia itu sendiri jadi kalau kita sudah pasrah kita ning kita tetap tidak melakukan sesuatu hal yang keliru atau saya tidak ada istilah surga neraka bagi saya tidak ada di dunia itu yang ada adalah benar dan tidak ya bukan salah dan baik dan benar bukan saya makanya istilah benar dan tidak benar itu makan itu penting tapi kalau makan keterlaluan ya masih keterlaluan bisa sakit kolesterol bisa sakit ini dan sebagainya ya itu istilahnya jadi intinya Mas Indra bahwa selama ini kita harus kembali pelan-pelan karena sudah terlanjur menggelembung kekeliruan ini menjadi kurikulum anak sekolah juga ya makanya pelan-pelan kita dimulai dari pribadi kita masing-masing ayo mulai mengenal sosok Tuhan yang sebenarnya bersinar pada tubuh kita ada dalam apa itu namanya kondisi yang sudah semakin gawat seperti ini apakah kemudian ketika tidak pedulian kita terhadap para leluhur-leluhur makam-makam keramat itu juga sebenarnya memiliki sebuah kontribusi terhadap maraknya kemudian penyakit dan masalah yang menimbul bangsa kita waduh ini sing pinter itu yang tanya ini sebenarnya saya mencoba untuk menjawab saja ya ini ada satu daerah kelihatannya sama di mana-mana daerah-daerah yang dulu oleh leluhur itu dinamakan A misalnya setelah masuk ke Mataram baru ini berubah menjadi B atau A B atau A B C gitu kelihatannya hanya untuk supaya anak cucu negeri ini lupa terhadap leluhurnya contoh di Blitar kecamatan Kanigoro itu ada desa yang namanya Kapulungan Kapulungan itu berubah menjadi Papungan di desa selatannya disana ada desa namanya Gaprang di Gaprak itu ada di dua kira-kira tingginya 3 meter laki-laki dan wanita laki-laki dan wanita itu sangat vulgar sangat vulgar sekali sayang agak rusak sedikit kira-kira tahun 65 itu banyak yang di diwecoi orang gitu namun saya ceritakan supaya cucu jelas ini yang laki itu ngangkat-ngangkat ini ya ngangkat lakinya sampai ke hidung sini ya yang putih juga di depannya sangat vulgar sekali artinya pada waktu itu leluhur kita itu sudah menganggap bahwa hubungan antara wanita dan laki-laki adalah sangat misteri dan sakral sekali karena nanti akan melahirkan manusia-manusia turut temurun lah itu di desa Gaprang itu masih ada dan itu kalau saya lihat ini ya kalau dengan tulisan prasasti mungkin tahunnya mungkin lain ya tapi kalau saya cermati itu itu kelihatannya itu dibuat waduh ribuan tahun mungkin sebelum masai mungkin itu ya jadi sebelum masai leluhur kita si Jawa ini sudah bisa membuat satu gambaran supaya perkawinan itu dianggap yang sakral dan serius gitu karena akan menurunkan manusia-manusia yang banyak lah di desa Papungan juga itu ada sumber yang namanya sumber cangkring dari rumah saya itu kira-kira di tengah sawah agak ke utara gitu selatanya utaranya desa Tegarjo selatanya desa Garum desa bukan Garum apa ya bencir apa itu pokoknya utaranya sedikit ya disitu itu ada gamelan kalau anda pernah melihat pagelaran rayang kulit tentang gamelan loko nonto gamelannya para dewa ternyata disitu ternyata disitu karena apa setiap malam kita selalu mendengar orang uyan uyan orang gamelan yang macam-macam cuma suara sinden tidak ada suara gamelan loko nonto tidak persis gitu padahal pada waktu itu belum musim belum musim listrik tidak ada listrik rumah saya itu jadi orang ngetetip itu tidak ada waktu itu saya masih kecil nah ternyata dari cangkring itulah ada segerombolan gamelan lengkap selindru perumbu gitu nah kalau desa itu mau pinjem mau pinjem gamelan untuk bersih desa misalnya bersih desanya besok gitu malam nanti itu udah datang kesana bawa sesaji sesaji bunga sama apa-apa gitu kesenangan kesenangannya eh yang sana gitu ya badinya ngapel gamelan yang benjing putu-putu wayah badinya bersih dusun gitu ya besok pagi tuh gamelan itu lengkap di kiri kanan itu lengkap lengkap terus dipinjam kalau sudah dikembalikan lagi nah pada waktu meminjam itu ada syaratnya syaratnya adalah tidak boleh diganti apapun pakunya tidak boleh dibanti bumbung-bumbungnya tidak boleh diganti terus tali-talinya itu tidak boleh diganti saya masih ingat pada waktu itu masih saya umur umur 3-4 tahun bersih desa itu yang dalang itu adalah pak desa ya namanya Garsono sayem Garsono gitu namanya itu ya dalam terus tukang gongnya itu itu namanya kembar dugel dan tumpar itu namanya itu terus begitu melihat talinya gong itu gantung gabir-gabir kiri takut waduh ini nanti kalau dibukul tauang gelo doang gitu gueger gitu ya akhirnya diganti talinya itu diganti sampai sekarang dipinjam tidak ada suara pun tidak ada nah dalam hal ini saya pengen memberitahukan kepada adik-adik kepada anak-anak kepada cucu-cucu kepada siapa saja jangan mengabaikan warisan-warisan leluhur yang bentuknya apapun meskipun itu berbentuk sumber atau pohon atau apa atau apa karena itu merupakan fondamen dasar kepribadian kita untuk menjaga karena tugas pulau Jawa itu maaf loh lain bukan sukuisme itu tugas pulau Jawa itu untuk membuat perdamaian dunia ha memayu hayu eng bawono kalau di luar tadi itu ada perang yang tipe dua tipe tiga tipe empat itu karena mereka itu sudah menganut menganut suatu sistem sekuler dan atis ya sekuler membentuk sekuler itu adalah di sana ada gereja di sana ada meje di sana ada pura di sana ada ini tapi politiknya adalah sekuler artinya materialistis maka dari itu blok barat itu negaranya berbentuk apa nasional yang kapitalistis ya karena nasionalisme di dunia itu banyak nasionalisme di Afrika ada nasionalisme di utara ada nasionalisme di barat ada nasionalisme nah tetapi di Jawa itu di Indonesia juga nasionalisme tapi nasionalisme yang humanitri oleh karena itu oleh Bung Karno itu diringkas menjadi ketuhanan yang maisa kebangsaan kemanusiaan kerakyatan keadilan sosial itu yang lalu menjadi Pancasila ini lah kembali ke masalah peninggalan leluhur itu tolong di desa-desa itu sekaligus untuk mengurangi alternatif menghadapi virus-virus yang seperti ini peninggalan-peninggalan leluhur jadi tolong dibersihkan kembali diuri-uri dihormati dan lain sebagainya terima kasih terima kasih selamat menikmati